Halo people, ketemu lagi di Rehata Film Aku selalu doain ya agar kalian semua sehat selalu By the way, kalian pernah denger gak sih nama Hachiko sebelumnya? Kalau iya, pasti yang terlintas di kepala kalian pasti seekor anjing kan? Nah buat kalian yang belum tau, Hachiko sendiri adalah sebuah nama anjing yang hidup di jaman Jepang pada abad ke-20 Hachiko merupakan jenis Akita Inu kelahiran Odate Prefektur Akita pada tanggal 10 November 1923 Dan Hachiko sendiri adalah seekor anjing jantan jenis Akita yang terkenal dengan bulu panjang dan bentuk ekornya yang melengkuk Yang spesialnya adalah karakteristik anjing jenis ini adalah kecerdasan dan kesetiaan pada tuannya Hingga pada tahun 1987, kisah tentang anjing setia bernama Hachiko pun diangkat menjadi sebuah film berjudul Hachiko Monogatari Dan kemudian film ini diremix kembali oleh Hollywood pada tahun 2009 Tapi yang akan kita rangkum kali ini adalah versi originalnya dari Jepang Yang menurutku feel dalam film ini dapet banget deh Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk kita ke filmnya Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di daerah Akita Yang mana keluarga tersebut memiliki seekor anjing berjenis Akita Inu yang akan melahirkan Tak lama kemudian anjing itu pun telah melahirkan dan terlihat orang-orang disana tampak sangat senang dan bahagia atas kelahiran anjing tersebut Keesokan harinya, triasi pemilik anjing telah mengobrol dengan temannya yang bernama Tuan Masih Dimana obrolan ini membahas tentang anjing miliknya yang merupakan anjing keturunan asli Akita Kemudian pria tersebut mulai mengingat tentang mantan dosennya bernama Profesor Ueno Yang pernah mengatakan kalau ia ingin memelihara anjing keturunan asli Akita Dan saat itu juga ia pun menghubungi rumah mantan dosennya itu untuk menawarkan salah satu anak anjing itu untuk dipelihara Tapi ketika dihubungi rupanya yang mengangkat adalah anak perempuannya yang bernama Chizuko Lalu Chizuko langsung menghubungi orang tuanya yang kebetulan sedang berlibur di pemandian air panas Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa Tuan Masih akan mengirimkan seekor anjing berjenis Akita ke rumah mereka Awalnya kedua orang tuanya menolak hal tersebut karena rupanya keluarga mereka pernah memelihara anjing bernama Gonsuke yang sekarang sudah mati Dan dari kematian Gonsuke ini membuat keluarga mereka trauma jika harus memelihara anjing lagi Karena ketika Gonsuke mati membuat mereka sekeluarga sangat-sangat sedih Tapi berhubung Chizuko sudah mengiakkan hal itu ia pun tak bisa menolaknya lagi Dan selain itu Chizuko juga terus memaksa orang tuanya agar mereka mengizinkannya untuk mengadopsi anak anjing itu Dan pada akhirnya mereka pun mengizinkan Chizuko untuk memelihara anjing dengan syarat bahwa ia sendiri yang harus mengurus dan merawat anjingnya nanti Malam tahun baru pun berlalu dan terlihat Tuan Masih dan si pemilik anjing itu membawa anak anjingnya yang nampaknya sudah tumbuh besar Ke sebuah stasiun kereta dengan bertujuan mengirim anjing itu ke kediaman Profesor Ueno menggunakan kereta api Sementara itu Chizuko yang seharusnya menjemput dan mengambil anjing itu di stasiun Tiba-tiba diajak pergi nonton konsen oleh kekasihnya Sehingga mau tak mau salah satu ART di rumahnya yang bernama Serizawa harus menjemput anjing itu ke stasiun Tetapi rupanya si Serizawa ini takut kepada anjing Maka dari itu sebelum ia pergi ke stasiun Shibuya Terlihat terlebih dahulu ia pergi ke salah satu temannya dari Profesor untuk menamaninya Setibanya disana mereka pun kaget karena melihat anjingnya di dalam kandang itu tidak bergerak sama sekali Ya walaupun begitu pada akhirnya mereka tetap membawa pulang ke rumah Profesor Singkat cerita ketika mereka sampai di rumah Secara kebetulan rupanya Profesor dan istrinya pun juga baru saja pulang dari berlibur Profesor yang melihat kalau anjing itu tidak bergerak sama sekali Lalu meminta salah satu ART untuk mengambilkan sebotol susu Yang ternyata benar saat Profesor memberikan sebotol susu pada anjing itu Anjingnya pun bergerak kembali yang rupanya anjing itu hanya tidur doang geng Lanjut di malam harinya saat sedang makan malam bersama Tiba-tiba Chizuko meminta ayahnya untuk menemui kekasihnya yang sedang menunggu di luar Tujuan pria itu datang menemui ayah Chizuko adalah untuk membicarakan hal yang sangat-sangat penting Lalu dengan wajah ketakutan ia pun berani mengatakan kalau ia telah menghamili anak perempuannya Namun ia juga mengatakan kalau dia akan bertanggung jawab dengan semua ini Dan tentunya ia akan menikahi Chizuko Mendengar hal itu Profesor mau tidak mau merestui hubungan mereka Karena biar bagaimanapun pria itu mau mempertanggung jawabkan perbuatannya Kesokan harinya ketika Profesor akan berangkat kerja Ia menyempatkan diri untuk menemui anjing kecil itu Dan karena memang anjing itu belum memiliki nama Maka Profesor pun memberinya nama Hachiko Yang berasal dari Hachi yang berarti delapan Setelah itu Profesor pun berangkat ke universitas tempatnya bekerja Disana ia sedikit berbincang-bincang dengan rekannya Dan membahas anjing Akita yang baru saja ia miliki Disitu Profesor menawarkan kepada rekan-rekannya untuk merawat anjing itu Dikarenakan anaknya Chizuko yang bertanggung jawab Untuk merawat anjingnya sebentar lagi akan menikah Dan otomatis akan dibawa tinggal bersama suaminya Namun ternyata rekan-rekannya agak kurang suka ya dengan anjing Maka dari itu mereka semua menolak tawaran dari Profesor Dan tiba saatnya dimana hari pernikahan sang anak pun tiba Dan Profesor Yueno sendirilah yang mendampingi putri satu-satunya itu Namun setelah acara pernikahan yang sangat membahagiakan itu Rupanya ada sedikit rasa sedih Dimana ketika putri satu-satunya itu harus pergi dibawa orang Ya tapi memang seperti itulah seharusnya Keesokan harinya ketika salah satu ayatnya sedang mengerjai Hachi Sang Profesor yang melihat itu langsung memarahinya Dimana dirinya mengatakan bahwa binatang juga memiliki hak sendiri Seperti manusia Dari sinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya Profesor Yueno sangat sayang pada Hachi Selama Profesor tak ada di rumah Hachi yang pada dasarnya adalah seekor anak anjing pada normalnya Kini mulai menunjukkan sedikit kenakalannya Yang mana ia mulai berulah dengan merusak taman bunga milik sang istri Namun karena pada dasarnya keluarga Profesor ini menyukai anjing Maka Nyonya Yueno pun bisa memakluminya Sambil mengatakan kepada Hachi untuk tak berbuat takal lagi Timahari pun berlalu hingga akhirnya Profesor pulang ke rumah Hachi yang tahu bahwa Profesor sudah pulang Langsung berlari dan menghampirinya Tentu saja Profesor sangat senang Karena kepulangannya sudah disambut oleh Hachi Dan ketika ia memeluk dan menggendong Hachi Ia sedikit merasakan bahwa Hachi sudah semakin besar Hari-hari selanjutnya Ketika Profesor libur bekerja Ia sangat sering sekali mengajak Hachi untuk berjalan-jalan Bercengkrama dengan anjing lain Bahkan melepaskan ikatan Hachi untuk membiarkannya berjalan dengan bebas Hal-hal seperti itu sangat sering sekali Profesor lakukan bersama Hachi Sehingga tak terasa beberapa bulan berlalu Dan terlihat Hachi sudah mulai tumbuh besar Keseharian yang mereka lakukan secara rutin Tampaknya mulai menjalin sebuah ikatan persahabatan Hingga hampir setiap hari ketika Profesor akan berangkat kerja Hachi selalu mengantarnya sampai ke stasiun Kemudian setelah mengantar tuannya itu Hachi pun pulang ke rumah Dan lupanya ikatan itu belum cukup sampai disitu saja Bahkan di sore harinya saja Hachi langsung pergi ke stasiun Untuk menunggu kepulangannya disana Tingkah Hachi yang selalu mengikuti rutinitas Profesor Dari mulai berangkat kerja sampai Menjemput dan menunggunya di stasiun Shibuya Setiap harinya membuat orang-orang di sekitar stasiun Mulai mengenal kedekatan mereka berdua Hingga pada suatu hari ketika menantu cucu dan anak perempuannya itu berkunjung ke rumah Profesor terlihat tengah sibuk mencari kutu di tubuh Hachi Yang rupanya hal itu agak sedikit membuat anaknya kesalah lantaran Melihat tingkah ayahnya yang lebih memilih bersama Hachi ketimbang cucunya sendiri Tapi ya mau tidak mau hal itu sangat mereka maklumi Hal itu karena hubungan diantara Hachi dan Profesor sudah sangat akrab Selain itu kabar Hachi yang selalu mengantar jemput Profesor Rupanya sudah mulai merabah luas galangan masyarakat setempat Ikatan mereka berdua terjalin bukan hanya tentang Hachi dan majikannya saja Tapi dengan Profesor dan Hachi pun demikian Karena setelah mengetahui bahwa Hachi memiliki kutu di tubuhnya Profesor jadi seringkali memandikannya dengan air hangat Bahkan terkadang mereka juga sering mandi bersama dengan satu bak mandi Selain itu Profesor juga sering membawa Hachi masuk ke dalam rumah Ketika sedang ada badai dan hujan yang lebat Karena saking sayangnya Profesor kepada Hachi Tak jarang hal itu agak sedikit membuat sang istri cemburu Hingga pada suatu hari tepat tanggal 21 Mei 1925 Ketika Hachi akan mengantar Profesor ke stasiun seperti biasa Tanpa alasan yang jelas Hachi mulai bertingkah aneh Soalnya ia merasa gelisah dan merasakan akan terjadi sesuatu Ketika pulang sampai ke rumah tingkahnya malah semakin aneh Di rumah Hachi terus-terusan menggonggong Dan rupanya dibalik tingkahnya yang aneh ini Ia memiliki firasat yang kuat terhadap majikannya itu Yang mana di hari itu ketika Profesor tengah mengejar Tiba-tiba ia meninggal secara mendadang Akibat serangan stroke Hingga ketika ia pulang ke rumah Ia melihat beberapa anggota keluarga tengah berkumpul di rumah Dan menggerumuni sebuah peti mati Di malam harinya ketika orang-orang terdekat Dan keluarga memberikan penghormatan terakhir Tanpa diduga-duga Hachi masuk ke dalam rumah Dan terlihat seolah-olah ia sedang berdoa Untuk mendiang sahabat terbaiknya itu Sedih guys Hachi Terima kasih Keesokan harinya ketika tubuh Profesor yang sekarang berada di dalam peti mati itu Akan dibawa ke tempat kremasi Hachi yang diikat dengan rantai yang terus-terusan merontah Seolah ia enggan merelakan sahabatnya dibawa pergi Gonggongannya semakin menjadi-jadi ketika mau bilang membawa tubuh sahabatnya itu Mulai beranjak pergi Hachi yang terus-terusan berusaha untuk melepaskan diri Dengan sekuat tenaga dan semakin keras menarik ikatan itu Hingga pada akhirnya rantai yang mengikatnya pun putus Lalu Hachi berusaha keras untuk mengejar mobil itu Sampai ketika melintasi stasiun Sibuya tempat biasa Hachi mengantar dan menjemput majikannya Hachi pun berhenti disana Waktu pun berlalu terlihat di rumah itu kini hanya tinggal istri Profesor Yueno dan dua orang ART di rumahnya Dimana di hari itu sang istri almarhum Profesor memutuskan untuk tinggal bersama anak perempuannya Chizuko Tentunya keputusan ini diambil karena ia merasa tidak kuat Jika terus tinggal di rumah yang penuh-penuh dengan kenangan itu Maka dari itu ia terpaksa memulakan kedua orang pekerjanya Dan sementara itu untuk Hachi sendiri tentunya ia tidak bisa mengajaknya Karena jika ia mengajak Hachi untuk tinggal bersamanya lagi Tentu akan membuatnya terus mengingat mendiang suaminya Karena terlalu sakit jika ia melihat anjing kesayangan milik sang suami Akhirnya mau tak mau Hachi pun dititipkan kepada paman mereka yang tinggal di daerah Tetapi sayangnya di rumah pamannya itu Hachi diterlantarkan Sehingga membuatnya kabur dari rumah dan pergi menuju tempat tinggal majikan yang dulu Dimana untuk menuju kesana Hachi harus berjalan sekitar lebih dari 16 km untuk sampai kesana Tapi sayangnya ketika Hachi sampai di rumah mendiang majikannya itu Rupanya rumah itu sudah dijual kepada orang lain Dimana orang yang membeli rumah itu ternyata tidak menyukai seekor anjing Lalu di malam harinya Kiko dan istri mendiang Profesor membawa Hachi kembali ke rumah si paman Dan menitipkan Hachi sekali lagi disana Tapi lagi dan lagi Hachi kabur dan kembali ke rumah mendiang majikannya di Sibuya Ketika sampai di rumahnya lagi Hachi melihat kandang miliknya telah dijadikan kayu bakar oleh pemilik rumah yang baru Kiko yang kebutlah berada disana berusaha untuk melarang Hachi agar tak kembali kesana lagi Karena ia takut jika nanti Hachi akan dibunuh oleh pemilik rumah yang baru itu Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut akhirnya ia mengadopsi Hachi Walaupun sejujurnya Kiko sendiri tidak menyukai anjing Akan tetapi berhubung mereka sudah saling kena lama Maka Kiko pun mengadopsi Hachi dan menerima Hachi untuk tinggal di rumahnya Suatu ketika istri dari mendiang Profesor tahu bahwa Hachi sekarang diadopsi oleh Kiko Ia pun datang mengunjungi rumahnya untuk mengucapkan terima kasih karena sudah mau merawat dan memberi tempat tinggal untuk Hachi Lalu ketika ia hendak pulang Ia melihat Hachi yang serupanya masih menunggu kepulangan mendiang suaminya di stasiun Hachi Lagi dan lagi Hachi mulai terlantar kembali karena istri dari Kiko pun akan pulang ke kampung halamannya Dengan membawa kucing kesayangannya saja Mulai dari situlah Hachi benar-benar hidup dengan bebas Ia tak memiliki tempat untuk pulang ataupun majikannya yang menunggu kepulangannya Hachi benar-benar terlantar sekarang Hari demi hari Hachi habiskan untuk berdiam diri di depan stasiun Sibuya Orang-orang yang sudah tahu tentangnya tak jarang memberinya makan Bahkan ada salah satu penjual makanan di dekat stasiun yang tahu Siapa Hachi itu sampai marah ketika ada seseorang yang menghina Hachi Dan mengatakan bahwa Hachi hanyalah anjing bodoh yang kerjaannya berdiri saja di stasiun Terima kasih telah menonton! Hingga pada bulan Desember tahun 1928 ketika si penjual makanan itu hendak memberi makan Hachi Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang reporter Yang rupanya hendak mengangkat kisah Hachi ke dalam surat kabar Dan ketika kisah Hachi mulai dipublikasikan dengan judul Teman Terbaik Manusia Sang istri mendiang profesor rupanya membaca berita itu Lalu ia pun datang ke stasiun Sibuya untuk menemui Hachi Si penjual makanan yang melihat dan mengenali istri mendiang profesor yueno pun datang menemuinya Dan memberitahu bahwa Hachi selalu datang setiap hari ke stasiun Merasakan betapa sedihnya Hachi yang selalu menunggu kepulangan mendiang suaminya Yang tak mungkin pernah kembali itu Sang istri mendiang pun memutuskan untuk membawa Hachi pulang ke kampung alamannya Akan tetapi di malam itu ketika ia menginap di sebuah penginapan Dan ia menyadari bahwa ternyata Hachi telah pergi dari penginapan itu Kemudian ia pun mencoba mencari dan menanyakan keberadaan Hachi Kepada orang-orang yang berada di stasiun Terutama si penjual makanan Dan dari situlah ia mulai menyadari Kalau sebenarnya Hachi ingin tetap tinggal di sana dengan bebas Tanpa terikat Selain itu ia juga memberikan sedikit uang untuk si penjual makanan Dan meminta tolong agar si penjual makanan mengurus dan memberi makan Hachi Karena kesetiaannya kepada majikan yang merawat dan memberi kasih sayang Hachi pun memutuskan untuk tetap tinggal di sana Dan menunggu kepulangan majikan yang tak mungkin pernah kembali lagi Tahun demi tahun pun melalui Hachi yang saat ini terlihat tampak menua Tampak masih saja setia menunggu kepulangan majikan di depan stasiun Hingga di suatu malam pada musim dingin Di depan stasiun yang sudah sepi itu Mulai melihat bayangan dari sahabat terbaiknya Yang pulang dan menghampirinya Dan tepat di hari itu pada tanggal 8 Maret 1935 Hachi Hiko ditemukan meninggal di depan stasiun Shibuya Tempat dimana biasa ia menunggu kepulangan majikannya Dan film ini pun selesai Di bulan Maret Tahun 1935 Hachiko meninggal di usianya ke-12 Karena Vilaria infeksi Masyarakat Jepang berduka atas kematian anjing Nanducu Nand setia ini Di penantian panjang Anjing ini akhirnya berakhir Ia berjumpa kembali dengan pemiliknya di alam sana Tubuh anjing ini dikubur tepat di sebelah makam pemiliknya Yaitu Profesor Ueno Dan bulunya diawetkan dan disimpan di Museum Nasional Jepang Jika kalian pergi ke Jepang Kalian mampir ke sana ya Dan untuk mengenang kesetiaan Hachiko Didirikan oleh sebuah patung Hachiko Di dekat stasiun Shibuya Yang sangat-sangat terkenal sampai sekarang Sebuah kisah yang sangat menguras emosi dan air mata ya Pipa Kalau boleh jujur Waktu nonton film ini dari pertanggan sampai akhir Nggak kerasa air mata ini berlinang ya Bahkan saat bikin konten ini pun Beberapa kali kayak mau nangis gitu loh Oke mungkin cukup sekian dulu ya Jika ada salah-salah kata aku minta maaf Dan sampai jumpa di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax